Assalamualaikum kali ini kita akan belajar tentang pendahuluan batuan kemudian apa yang dimaksud dengan siklus batuan serta magma terima kasih sebagai contoh batuan itu bisa berubah jadi karena adanya proses pelapukan maka batuan yang semula segar itu bisa berubah menjadi batuan baru ataupun menjadi batuan yang relatif lapuk jadi ada beberapa faktor misalkan adanya proses organisme kemudian atau adanya tanaman yang hidup di batuan yang lain itu bisa mengubah komposisi batuan yang semula segar menjadi lapuk atau misalkan kita datang ke sebuah daerah yang banyak dijumpai goa misalkan di Bantimurung di Sulawesi Selatan kita akan melihat adanya topografi yang relatif kasar di sana dimana topografi tersebut disebut sebagai topografi kars dimana kars ini merupakan batu gamping yang terbentuk karena adanya proses pelarutan dari batuan karbonat kemudian larut karena air sehingga akan muncul lubang-lubang seperti yang dijumpai di sini kemudian topografinya juga relatif apa namanya membentuk berundulasi seperti itu ataupun di Austria di salah satu tambang garam yang tertua di dunia sekitar 3.012 masyarakat garam sendiri merupakan pendapatan yang terbentuk karena proses perubahan dari dari liquid menjadi solid kita punya liquid yang sangat selain sangat karena larutan tersebut menguap sehingga akan terbentuk padatan dan di Halstad di Austria itu adalah salah satu daerah dimana kegiatan penambangan garam itu dilakukan sejak 3.000 sebelum masyarakat hingga saat ini jadi garam yang terbentuk di beberapa daerah di dunia misalkan di di Jerman di Polandia di Austria itu merupakan hasil ekoporasi dari lautan kemudian semua air yang sudah menguap sehingga tersisa padatan di sana dan ini adalah salah satu proses bagaimana batuan itu bisa terbentuk dan kemudian ketika batuan tersebut laku maka kita akan bisa mendapatkan komposisi batuan yang sifatnya bisa baru bisa berbeda dengan sebelumnya juga kemudian batuan juga bisa terbentuk karena proses erosi transportasi dan sedimentasi jadi proses ini sangat berkaitan dengan proses adanya air yang ada di sana misalkan air tersebut bisa datang dari hujan bisa datang dari salju dari sungai dan sebagainya dan umumnya proses erosi tersebut terjadi mulai dari pegunungan hingga sampai ke dataran yang lebih datar dan proses ini bisa mengakibatkan transportasi material dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah kemudian kita mengenal adanya proses meandering atau lekukan dari sungai jadi semula sungai itu sifatnya masih sungai umurnya muda dia akan membentuk sungai yang relatif lurus karena proses erosi berjalan secara horizontal dan juga vertikal maka kita akan bisa melihat sungai itu akan berkelok-kelok sehingga disebutlah yang disebut sebagai meandering dan proses ini berlangsung sampai saat ini jadi kalau kita tinggal di bantaran sungai kemungkinan daerah tersebut bisa juga mengalami proses meandering sehingga daerah yang awalnya tidak terdampak karena sungai karena proses meandering maka daerah yang di bantaran sungai bisa menjadi daerah yang akan lama-lama akan bergerus disini kita melihat adanya glacier jadi glacier ini adalah apa namanya salju-salju yang masih apa namanya masih dalam masih mempuk kemudian karena apa namanya karena air bisa mengubah batuan yang ada di sana sehingga akan muncul banyak lupukan-lupukan dan dia akan bisa mengerosi batuan yang ada di sampingnya sehingga material yang ada di atas akan tertransportasi dan akan membawa sedimen ke daerah yang lebih bawah kemudian batuan juga bisa terbentuk karena proses batuan yang sebelumnya ini yang disebut sebagai siklus batuan jadi awalnya batuan itu terbentuk karena proses peninginan magma dan setelah mendingin maka akan terbentuk yang disebut sebagai batuan beku dan batuan beku karena proses berikutnya dia akan mengalami proses pelakukan seperti yang saya sebutkan tadi bisa mengalami proses erosi dan transportasi untuk membentuk batuan yang disebut sebagai batuan sedimen dan batuan beku juga bisa mengalami proses pemalian atau metamorfisme untuk membentuk batuan yang disebut sebagai batuan metamorf sehingga paling tidak kita akan menjumpai tiga jenis batuan yaitu batuan beku batuan sedimen dan juga batuan metamorf dan untuk batuan metamorf ini sebenarnya bisa terbentuk tidak hanya dari batuan beku kita juga bisa mengubah dari batuan sedimen menjadi batuan metamorf ataupun dari batuan metamorf menjadi batuan metamorf lagi siklus batuan roh heikel jadi karena namanya siklus artinya proses ini akan berjalan secara berulang jadi yang pertama kita mengenal ada beberapa jenis batuan yang pertama adalah batuan beku seperti yang saya jelaskan sebelumnya batuan ini terbentuk karena proses pembekuan dari magma atau solidification jadi magma yang semula mempunyai komposisi liquid dia akan berubah menjadi solid dan ini akan membentuk batuan beku batuan beku tersebut ada yang terbentuk jauh dari permukaan ada yang terbentuk dekat di permukaan ketika jauh dari permukaan maka akan kita sebut sebagai batuan buku intrusif sedangkan ketika dekat dengan permukaan akan disebut sebagai batuan buku ekstrusif kemudian kita juga mengenal adanya batuan piropastik yaitu batuan yang terbentuk karena proses erupsi dari gunung berapi jadi batuan ini akan terlontar dan ketika mengalami proses solidifikasi di luar maka akan membentuk batuan yang disebut sebagai batuan piropastik batuan buku dan batuan piropastik ini kemudian bisa mengalami proses pelapukan dan erosi sehingga dia akan berpindah dari daerah yang relatif tinggi ke daerah yang relatif rendah dan akan membentuk sedimen dan ketika sedimen ini mengalami proses yang disebut sebagai burial sedimentasi kompaksi dan sementasi maka sedimen tersebut akan berubah menjadi batuan sedimen kemudian batuan sedimen batuan beku dan batuan piropastik itu bisa berubah menjadi batuan metamorf karena ada perbedaan panas dan tekanan sehingga kita mempunyai batuan A karena adanya panas dan tekanan maka kita akan bisa membentuk yang disebut sebagai batuan malihan atau batuan metamorf batuan metamorf bisa juga terbentuk dari batuan metamorf sebelumnya artinya proses ini berlangsung secara berulang dan karena kita tambahkan panas kita tambahkan tekanan maka batuan yang tadi batuan malihan atau batuan batuan beku ini kemudian bisa meleleh kembali dan akan membentuk magma sehingga ini yang disebut sebagai rock cycle jadi kita akan melihat suatu siklus batuan jadi mulai dari magma kemudian ketika membentuk batuan beku kemudian membentuk batuan yang lain dan ketika meleleh maka akan membentuk magma yang magma yang seperti di awal tadi jadi magma itu bisa terbentuk karena kita mempunyai larutan yang kayak silikat kemudian temperaturnya itu sangat panas kemudian karena perbedaan temperatur lama-lama magma itu akan mendingin sehingga terbentuklah proses yang disebut sebagai solidifikasi magma atau magma solidification kemudian karena temperaturnya berkurang maka dari semula larutan akan berubah menjadi padatan solidification kemudian dengan berkurangnya temperatur maka kristal tersebut yang ada di magma akan tumbuh menjadi lebih besar dan akan tumbuh sampai seluruh larutan dari magma tersebut habis kemudian ketika tumbuh bisa saja dia terganggu oleh adanya material yang lain sehingga bentuknya menjadi irregular atau tidak beraturan ataupun bisa saling menumpuk satu sama lain sehingga ini yang mengakibatkan kristal dan mineral yang kita lihat saat ini itu bisa saling bertumpuk satu sama lain itu tergantung apakah ada ruangan yang cukup di sana kemudian seberapa banyak komposisi magmanya apakah sifatnya encer ataupun pekat ini akan mengakibatkan mineral bisa bermacam-macam ada yang terbentuk berukuran besar ada yang terbentuk dalam ukuran yang kecil jadi ilustrasinya kita mempunyai larutan awal yang kayak akan silikat jadi ini masih sifatnya homogen kemudian dengan berkurangnya temperatur dengan turunnya temperatur maka akan terbentuk kristal yang berukuran yang berwarna biru dan berwarna kemerahan ini kemudian dengan terusnya berkurangnya temperatur maka kristal ini akan tubuh menjadi lebih besar sampai ruangan yang terbentuk di dalam di dalam ini di dalam magma ini sudah tidak cukup sehingga akan terbentuk kristal-kristal baru dan larutan magma tersebut sudah habis jadi kita tidak lagi menjumpai adanya larutan yang kayakkan silikat tetapi di akhir kita akan menjumpai padatan yang sudah memenuhi seluruh bagian dari kantong kantong magma tersebut atau magma chamber tersebut tersebut